Demi sebuah obsesi, seringkali seseorang mau berbuat apa saja untuk mainnya, termasuk mengeluarkan dana hingga miliaran rupiah. Ada yang mengubah dirinya hanya karena menyukai sang idola, namun ada juga yang melakukan pengubahan diri karena diponis secara medis berumur pendek. Seperti apa aksi dan kisahnya? Dari sekian banyak orang yang nekat mengubah dirinya, berikut 7 obsesi mirip idola. Demi menjadikan dirinya mirip dengan penyanyi kontroversi Lady Gaga, seorang wanita bernama Donna Marie Trego ini telah mengeluarkan uang hingga mencapai 1 miliar rupiah. Donna sebelumnya memang dikenal sebagai penghibur yang kerap mengiru gaya musisi terkenal. Berkat aksinya ini, sekarang Donna dikenal di berbagai pilihan dunia sebagai Lady Gaga palsu. Namun saking miripnya, tak jarang orang salah mengenalinya sebagai Lady Gaga yang asil. Kini Donna pun menjelma menjadi artis yang dibayar hingga ribuan pound sterling untuk setiap penampilannya. Uniknya, Donna Marie Trego juga sampai memiliki pakaian dalam wanita yang bisa memercikan api seperti kepunyaan Lady Gaga. Jika seorang wanita terobsesi ingin menjadi seperti seorang aktris, hal itu sudah biasa. Namun kali ini justru ada seorang pria yang terobsesi ingin menjadi seperti penyanyi atau Amerika Serikat, Britney Spears. Kara Nicole Hayes adalah seorang pria yang melakukan operasi transgender. Namun dalam aksinya ini, ia mengaku tidak pernah menjalani operasi plastik agar mirip dengan idolanya tersebut. Menurut Kara, wajahnya memang memiliki kemiripan alami dengan Britney Spears. Tetapi, agar lebih mirip dengan Sadie Dola, ia hanya melakukan sentik hormon, memberi pakaian yang sama, dan mengubah gaya rambutnya. Tak tanggung-tanggung, biaya yang dikeluarkan untuk obsesi anehnya ini diperkirakan mencapai 700 juta rupiah. Uniknya, saat Britney Spears menggondoli rambutnya, Kara pun mengikutinya dengan mencukur habis rambut kayak itu. Pada tahun 2009 lalu, seorang wanita bernama Nadia Sulman mendadak terkenal karena kenekatannya untuk melakukan operasi plastik Seperti suntik silikon untuk menambah volume bibirnya, agar terlihat lebih berisi, seperti Angelina Jolie. Lain bibir, Nadia pun mengubah bentuk hidungnya agar semakin identik dengan idolanya itu. Nadia Sulman sebelumnya memang sudah terkenal karena pernah melahirkan bayi kembar delapan, hingga diculuki dengan sedutan oktomom. Dengan hasil operasi plastiknya itu, Nadia pun merasa puas dengan semua jerif payahnya itu. Karena sekarang dia memang benar-benar mirip dengan teman hidup aktor Bradford tersebut. Pada 1990-an, para wanita di seluruh dunia pernah begitu menyukai gaya rambut pendek yang dipopulerkan artis Demi Moore dalam film berjudul Ghost, salah satunya adalah Lisa Connell. Namun, saat tren berganti dan banyak artis baru bermunculan dengan penampilan yang berbeda, rupanya perempuan berusia 30 tahunan ini tetap setia mengikuti gaya Demi Moore. Pada 2006, dokter mendiagnosa bahwa Lisa memiliki tumor di otaknya dan akan segera meninggal. Akibat dari penyakit yang menderitanya ini, Lisa pun kemudian melakukan banyak hal, termasuk operasi plastik agar dirinya memiliki tubuh mirip artis pujaannya, Demi Moore. Wanita antara London, Inggris ini melakukan operasi sedot lemak, implan sayudara, serta beberapa operasi lainnya. Menurut Lisa Connell, dirinya begitu menyukai Demi Moore, mulai dari fisik hingga cara-bicaranya. Lisa Connell berharap sebelum meninggal nanti dirinya memiliki kecantikan yang sama dengan sang bintang pujaannya itu. Michael Jackson memang sosok yang diidolai dunia, bahkan ia tetap memiliki penggemar sekalipun telah meninggal. Salah satunya adalah Nicky Jay, seorang ibu dengan tiga orang anak yang sudah begitu menyukai Michael Jackson sejak tahun 1991. Tak tanggung-tanggung, ia memiliki sebuah obsesi untuk merubah total penampilannya agar mirip dengan sang bintang pujaannya itu. Lebih dari 100 juta rupiah ia habiskan, demi mengubah fisiknya agar mirip dengan Michael Jackson. Melalui operasi plastik, ia mengubah bentuk hidung, dagu, serta pipinya. Demi totalitasnya agar mirip sang pujaan, Nicky pun sering berpenampilan seperti Michael Jackson. Sampai-sampai ia mendaftarkan diri di sebuah tempat menari, agar dapat melakukan aksi tari seperti Michael Jackson. Mungkin menjadi hal yang wajar jika seorang anak perempuan memiliki obsesi menjadi Putri Duyung, layaknya tokoh Ariel pada film kartun Little Mermaid. Namun bagaimana jika yang terobsesi menjadi Putri Duyung atau Mermaid ini adalah seorang pria berusia 22 tahun? Eric Duchamp, pria asal Florida Amerika Serikat ini, rela menjalani operasi di bagian lengan dan kakinya, agar lebih ramping seperti Putri Duyung yang ia saksikan di film film. Sejak sang kakek mengajak Eric kecil untuk menyaksikan pertunjukan teater yang menyaksikan tentang Putri Duyung, makin bertumbuh besar, Eric semakin menyukai apa tersebut. Saat berumur 13 tahun, ia bahkan sudah mendirikan usahanya sendiri, di mana ia membuat sendiri berbagai macam pernat-pernat yang berhubungan dengan Putri Duyung lalu menjualnya. Dan kini Eric tampaknya sudah benar-benar mendekasikan hidupnya untuk menjadi Putri Duyung. Seorang artis asal Inggris, Naili Namita, melakukan sedikitnya 51 kali operasi plastik, hanya untuk meraih sebuah impian, yaitu mirip dengan Ratu Mesir, Naper Titi. Adanya, ia merasa yakin jika dirinya merupakan hasil reinkarnasi dari Ratu Naper Titi. Untuk memenuhi obsesinya itu, Naili harus merogoh koceknya hingga 3,6 miliar rupiah. Ratu Naper Titi sendiri diakini adalah seorang Ratu Mesir yang sangat cantik, yang merupakan istri dari seorang Sir Aun, pembucam matahari, di zaman Mesir kuno bernama Asinata. Pemirsa, itulah tujuh obsesi milik idola. Terima kasih telah menonton!